Yang di rumah apa kabar? Baik-baik juga. Tuhan memberkati kita semua. Sabku sekalian hari ini kita masih dalam tema tentang berkorban. Kita sudah banyak tahu bagaimana Yeshua, Yesus Kristus berkorban buat kita. Lalu bagaimana dengan kita tentang berkorban? Ada satu kisah yang saya kira kisah yang tidak asing. Kisah yang sering sekali kita dengar baik sekolah minggu dan kisah ini sudah salah satu kisah yang populer. Yaitu berbicara tentang Elkana, Penina, dan juga Hana. Ini seperti sebuah kisah sinetron yang happy ending. Suami istri Hana dan Elkana dan Hana tidak memiliki anak. Datanglah Madu yang bernama Penina justru memiliki anak. Hana sebagai istri yang sah tidak memiliki anak. Ketika Penina memiliki anak dia memandang rendah nyongyanya. Dan Hana merasa sangat tersakiti. Sangat-sangat tersakiti. dan Hana dikatakan menangis terus terseduh-seduh dengan peristiwa itu. Dan suatu hari dia datang ke Silo lalu menghadap imam. Dia berdoa di sana. Setelah itu tidak lama kemudian dia hamil dan dia punya anak. Seorang laki-laki yang bernama Samuel. Kisah happy ending. Lalu sekarang kita baca di dalam satu Samuel. Setelah dia memiliki anak itu apa yang dia lakukan? Di dalam satu Samuel pasal yang pertama. Satu Samuel pasal yang pertama. ayat yang ke-25. Setelah dia memiliki anak semua peristiwa happy itu sudah dia alami. Lalu ayat 2 pasal 1 1 Samuel pasal 1 ayat 25 berkata demikian. Dan mereka mengembeli lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki itu yaitu Samuel kepada Eli. Dan Hana berkata Ya Tuanku hiduplah jiwamu Tuanku akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu disini berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku. Dan aku juga telah mempersembahkan dia kepada Yahweh dan dia telah diserahkan kepada Yahweh sepanjang waktu yang akan dia jalani. Dia dipersembahkan kepada Yahweh dan dia beribadah disana di hadapan Yahweh. kisah ini sangat mengentuh hati kita. Bagaimana cara bagaimana sikap daripada Hana ketika dia diberkati ketika dia dikaruniai seorang anak apa yang Hana lakukan bahwa Hana yang pertama Hana berkorban sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Hana adalah contoh yang sempurna. Hana adalah contoh yang sempurna dalam berkorban. Seguh sekalian ucapan syukur apa yang ditunjukkan oleh Hana adalah datang membawa korban persembahan ke baik Yahweh bersama dengan imam di sana. Dan yang paling menarik bahwa apa yang dia minta apa yang dia harapkan dia dapatkan justru dia persembahkan kembali. ini yang menarik dia berikan kembali apa yang sudah dia dapatkan yang dia dapatkan bukan dengan cara yang mudah tapi justru dia persembahkan soku sekalian pertama-tama ketika doanya diterima dia datang ke rumah Tuhan dan membawa korban soku sekalian ini menjadi satu hal yang menarik ketika mendapatkan sesuatu berkat besar justru pertama-tama yang dia lakukan adalah menghadap Tuhan sang pemberi berkat itu sang pendengar doa dia bukan undang teman-teman untuk makan dan berpesta dengan dali ucapan syukur enggak tapi justru dia datang dengan membawa korban kepada Tuhan karena doanya dijawab soku sekalian saat ini kita banyak sekali sebagai hamba Tuhan apalagi sebagai hamba Tuhan banyak sekali diundang oleh jemaah ucapan syukur ke rumah apakah anaknya ulang tahun apakah masuk rumah baru apakah itu buka usaha baru ya minta didoakan lagi supaya berkat yang sudah ada nambah lagi boleh boleh saja tapi ingat Bapak Ibu sekali hati hati dengan ucapan syukur kita terkadang justru ucapan syukur itu sangat menggoda kita untuk menjadi sombong dan menjadi pamer hati hati khususnya masuk rumah baru teman-teman diundang masuk rumah baru wah ini ruang tamunya wah ini dapurnya eh lihat dong lihat dong kamarnya seperti apa oh ini kamar oh saya pakai ini pakai ini kenapa saya pakai ini supaya ini ini supaya matching dengan ini dan lain sebagainya lampunya eh wah ini saya khusus ketika saya ke Eropa saya membeli lampu ini untuk membangun rumah saya hati-hati jangan-jangan disitu ada unsur untuk pamer dan menjadi sombong saya tidak menghakimi hanya mengingatkan berhenti untuk mengembangkan untuk mengembangkan dosa kesombongan Sombongan. Soko sekalian apapun yang kita dapatkan secara spesial sebagai berkat. Kita harus belajar dari Hana. Pertama-tama dia datang membawa persembahan, membawa korban ke rumah Tuhan. Itu ucapan syukur yang paling tepat. Itu pengorbanan yang paling baik. Dapat anak, mulang tahun, dapat rumah, dapat mobil, maik gaji. Apapun itu. Datang dulu ke rumahnya dan bawa korban itu ke rumahnya. Sekali lagi soko sekalian kalau kita mau mengadakan sedikit acaran sebagai ucapan syukur kita. Boleh-boleh saja. Dan banyak orang Kristen, banyak jemaat melakukan hal seperti itu. Asal sayangnya diundang. Kita hamba Tuhan hatir. Kita juga bersuka cita, bersyukur. Bahwa mungkin selama ini pergumulannya juga menjadi pergumulan hamba Tuhan. Ketika mereka bersuka cita, kita bersuka cita. Boleh-boleh saja. Tidak dilarang. Saya sering juga diundang. Tapi soko sekalian sebelum acara itu dimulai. Bawa dulu korban persembahan itu ke rumah Tuhan. Itu yang lebih penting dan lebih utama. Karena apa? Karena berkorban itu salah satu bukti sebagai ucapan syukur kepada dia. Bukan sebagai ucapan syukur untuk memuaskan kita dan memuaskan orang lain. Tapi memuaskan, memuaskan Tuhan. Soko sekalian, Hana memberi anaknya. Ya kan? Waktu baru disapi, baru lepas menyusui umur 2-3 tahun. Anak itu sudah dibawa ke rumah Tuhan. Antara rumahnya dengan silo itu beberapa puluh kilometer. Apa yang dia rindukan, apa yang paling berharga yang dia miliki, dia persembahkan. Yang paling utama dia berikan. Itu anak-anak kita umur 2-3 tahun, 4 tahun, itu lagi lucu-lucunya. Lagi bawel-bawelnya dan lagi senang-senangnya orang tua. Tapi justru pada waktu itu dia persembahkan. Soko sekalian, saya tidak mengatakan bahwa jemaat atau kita orang Kristen harus demikian seperti itu. Tapi pertanyaan saya adalah ketika kita berkorban untuk sesuatu yang istimewa, yang kita dapatkan. Sudah tidak kita berkorban dengan pantas kepada dia. Sudah pantas tidak yang kita korbankan kepada dia. Memberi kepada rumah Tuhan. Sesuai dengan Sebanding dengan Apa yang sudah dia berikan kepada kita. Perayaan ulang tahun Sekarang anak-anak remaja, khususnya wanita. Perayaan keberapa? 17 Suite 17 Di hotel Di restoran mewah Undang teman-temannya Orang tuanya juga turut mengundang teman-temannya Itu gede loh saudara Biayanya Ratusan juta Ratusan juta Menikah Bisa menghabiskan berapa duit Sekarang Ratusan juta bahkan Miliaran Sekali pesta Keseluruhan Mulai persiapan pernikahan Sampai kepada puncak hari pernikahan Ada yang menghabiskan uang miliar-miliar Maaf Bapak-Ibu sekali Tapi saat memberikan Persembahan sulung Terkadang cuma sekedarnya Pernah tanya Satu pasang Orang Menikah Isang-isang Kemarin Menikah Bukan orang sini ya Ya supaya jangan curiga Saudara Ya sih kita 500 jutaan Seluruhnya 500 jutaan Gede dong Ya kan Kalau saya tanya pendetanya Berapa persembahan sulung Yang diberikan Dua juta Tidak sebanding Tidak sebanding Tidak sebanding Engkau mengucap syukur kepada diri Karena mempertemukan Karena mempertemukan Pasangan Engkau mendapatkan berkat yang luar biasa Kalau engkau menghabiskan begitu banyak uang Untuk sebuah acara Tapi persembahan sulung Hanya sekedarnya Saya kira ini harus menjadi evaluasi bagi kita Engkau sanggup Bermiliar-miliar mengeluarkan uang Supaya dilihat orang Betapa mewangi acara ini Seharusnya Kita juga memiliki hati Yang sama Supaya Tuhan bangga Dengan kita Karena berkorban Itu ucapan syukur Berkorban Bukan karena terpaksa Yang kedua Ayat yang ke-28 Kita baca lagi Ayat 28 Selanjutnya lagi Ayat 28 Dan aku juga telah Mempersembahkan dia kepada Yahweh Dan telah diserahkan kepada Yahweh Sepanjang waktu Yang akan dia jalani Yang kedua Berkorban Yang pertama berkorban adalah ucapan syukur Yang kedua berkorban adalah Melepaskan hak Ini istilah yang Saya pikir Berkorban itu adalah melepaskan hak Hana sangat berhak atas anak itu Bukankah dia mendapatkan anak itu dengan air mata Bukankah dia mendapatkan anak itu dengan kepedihan hati yang mendalam Dia punya hak Untuk merawat anak itu Dia punya hak untuk Membesarkan anak itu Dan bersama-sama dengan anak itu Dia punya hak Tapi dia persembahkan kembali Kepada Tuhan Kalau hanya 1-2 kilometer Tinggal di kelapa gading Anak ini serahkan kepada gereja benaya Masih bisa sering datang lihat Ini puluhan kilometer dengan zaman itu Dalam perjalanan menuju ke sana mungkin berhari-hari Tapi anak itu diserahkan Sekitar umur 2-3 tahun Di Alkitab Ada beberapa peristiwa tentang hal itu Dimana Berkorban untuk melepaskan haknya Yang paling fenomenal adalah peristiwa Pasti tahu Abraham Mempersembahkan Isaac Tuhan minta Dan dia melepaskan haknya Walaupun Berujung kepada Hanya pengujian Apa artinya Melepaskan hak Melepaskan hak itu adalah Tidak ada barter Tidak ada timbal balik Itu melepaskan hak Tidak ada jual beli Memang dalam hukum Di Indonesia Dalam artinya melepaskan hak Kemungkinan ada Jual beli Melepaskan haknya Dia dapatkan uang Tapi berkorban Dalam hal melepaskan hak Itu benar-benar Tidak ada barter Sekarang kita diperhadapan Dengan Dengan Teologi Kemakmuran Teologi yang sangat Mengagungkan materi Gereja-gereja banyak Sekarang berkotba Tentang Diberkati dengan materi Jemaat dibuat Begitu desire terhadap Benda Benda Harta Menjadi ukuran Kerohanian Ini bahaya sekali Harta dan benda Menjadi ukuran Inilah berkat Tuhan yang benar Jadi banyak sekali Jemaat Berbondong-bondong Bagaimana caranya Supaya bisa menjadi orang kaya Dan pada akhirnya Menggunakan cara-cara Yang sangat Yang terkadang berlawanan Dengan firman Tuhan Tidak jadi masalah Yang penting kelihatan Sukses Dan orang lain mengatakan Orang ini Baik dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan Karena dia diberkati Secara Materi Gereja-gereja Juga mengkot bakal Hal-hal yang sedemikian rupa Khotba-khotba yang bersifat Khotba motivasi Motivator-motivator Untuk memberikan Kepada Jemaat Bagaimana Kemeraih Kesuksesan Di dalam dunia ini Saya tidak menentang Orang diberkati Tetapi yang menjadi Masa Berupah hari lalu kami Di antara grup Keluarga Sharekan Khotba Pendeta Bahwa Berilah berkat Berilah persembahan Maka Tuhan akan Membalas Seratus kali lipat Pasti Tuhan Balas Ada gereja Bangun besar-besaran Di atas Mimbar Penetanya Khotba Kasih Persembahan Untuk pembangunan Gereja Tuhan nanti akan Ganti Seratus kali lipat Mengambil Konteks Matius Pasal Sembilan Belas Bahwa Tuhan akan Memberkati Seratus kali lipat Pada konteks itu Kalau baca baik-baik Itu berbicara Tentang Eskatologi Syukur sekalian Kalau Seratus kali lipat Tuhan balikin Pak Tigor mau Mau Kasih Satu juta Balik Balik Seratus juta Saya buru-buru loh Kalau ada yang bisa Begitu Jangan kan Seratus kali lipat Yuk dapat bunga Bank Sepuluh persen aja Yuk taruh uang Semua disitu Apalagi ini Seratus kali lipat Kasih Sepuluh juta Dapat Satu M Siapa yang tidak mau Siapa yang tidak mau Persoalannya adalah Ini berkorban Melepaskan hak Atau senang Berinvestasi Ini kan namanya Investasi Ini namanya Investasi Kasih Seratus Kasih satu juta Dapat Seratus juta Kasih dua juta Dapat Dua ratus juta Ini bukan Berkorban Tapi ini Berinvestasi Kok sekalian Banyak orang Kristen Menjadi korban Oleh karena apa Karena ada pancingan Modal Ada Ada modal Dengan modal Maka suatu hari nanti Itu akan Dikembalikan Beserta dengan Untungnya Saya kira itu bukan Berkorban Itu investasi Dia tidak melepaskan hak Tapi dia sedang Menanamkan modal Fokus kalian Berkorban Memberi Dan berharap Diberkati Satu kalimat yang ingin Saya sampaikan Orang yang berkorban Dan berharap Diberkati Orang itu Tidak pernah Memberi dengan hati Tapi dia Memberi dengan motivasi Orang yang Berkorban Dan berharap Diberkati Orang itu Tidak memberi Dengan hati Tapi dia memberi Dengan motivasi Kalau orang yang Berkorban Dan berharap Diberkati Dia akan menunggu Dia akan selalu Menunggu Kapan nih Akan dibalikin nih Bersama dengan untungnya Tuhan Aku sudah kasih Tuhan Tuhan aku sudah Memberi Tuhan aku sudah Berkorban Kapan nih Proyek datang Kapan nih Usaha gue maju Kapan nih Tuhan naik gaji Karena ketika Saya berkorban Saya memberi Tuhan akan Memberkati Kapan Kapan Tuhan Akan hitung Akan hitung Ketika 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 saya sudah Memberi Saya sudah Berkorban Tuhan akan Mengembalikan Dengan Berlipat Lipat Bukankah Dia juga mengatakan Bahwa Tuhan Tuhan akan memberkati Kita Betul Tapi itu hak Dia Kapan dia Memberi Kapan dia Memberkati Bagaimana dia Memperlanjutkan Hidup kita Itu urusan Dia Tetapi Saya Tidak boleh Ada Perhitungan Dengan Tuhan Karena Saya Berkorban Adalah Saya Melepaskan Hak saya Untuk Dia Saya Kadang-kadang Suka Mendengar Jemaat Suka Berbicara Kalau ada Proyek Apa Gereja Ayo dong Kasih dong Sumbang dong Korban dong Ntar Tuhan Malikin Tuhan Pasti Balikin Ntar Tuhan Pasti Berkati Ya Kalau Tuhan Tuhan gak Balikin Lu yang Balikin Saya Kira Itu Pernyataan Yang Yang Salah Ketika Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Akan Berkati Berkali-kali Lipat Tuhan Tuhan Akan Balikin Berkali-kali Lipat Muncul Hasrat Muncul Desire Gairah Untuk Mendapatkan Menjadi Seraka Kita Tidak Pernah Kita Tidak Lagi Memberi Dengan Tulus Tidak Kita Mengharapkan Kapan Modal Saya Balik Beserta Dengan Untungnya Tidak Tidak Kita Semua Kita Belajar Memberi Kita Berkorban Memberi Kepada Gereja Berilah Seperti Hati Hana Melepaskan Hak Tuhan Ini Aku Bersyukur Karena Sesuatu Yang Spesial Atau Sesuatu Hal Yang Membuat Saya Ingin Berkorban Bagimu Aku Lepaskan Hakku Silahkan Kalau Begitu Itu Baru Memberi Dengan Hati Itu Korban Yang Sesungguh Ketika Kita Sudah Memberi Ketika Kita Sudah Berkorban Jangan Pernah Berpikir Apapun Lagi Jangan Menjadikan Itu Sebagai Alasan Bagi Kita Untuk Menekan Tuhan Bahwa Saya Hals Diberganti Ketika Saya Melepaskan Hak Saya Sudah Tuhan Ambil Hati Ini Memberi Dengan Sungguh Ambil Itu Tidak Lagi Menjadi Milikku Tapi Menjadi Milikku